Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar anak-anak semua Kita ketemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 6 Taukah kamu Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia Yang berdiri di atas sebuah teluk Teluk tersebut dikenal sebagai Teluk Jakarta Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki banyak jalan dan kampung dengan nama yang beragam Setiap nama tersebut memiliki asal mula yang berbeda Nah pada bab ini kita akan mempelajari tentang Sejarah, nama jalan, dan kampung di Jakarta Pajuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan asal mula nama jalan dan kampung berdasarkan nama tumbuhan 2. Peserta didik dapat menjelaskan asal mula nama jalan dan kampung berdasarkan nama tokoh 3. Peserta didik dapat menjelaskan asal mula nama jalan dan kampung berdasarkan nama etnis A. Faktor-faktor penamaan jalan dan kampung di Jakarta Jakarta yang memiliki luas kurang lebih 661,5 km terdiri atas 5 kota 1 kabupaten, 44 kecamatan, dan 267 kelorahan Banyak wilayah tersebut tentunya memiliki nama yang telah ditentukan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan berbagai pertimbangan dan latar belakang Penamaan wilayah di Jakarta, khususnya kampung dan jalan tidak hanya sekedar memberi nama, melainkan terdapat sejarah di baliknya Misal mula, penamaan kampung dan jalan di Jakarta berkaitan dengan beberapa faktor Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut Satu, berdasarkan banyak tanaman yang tumbuh di daerah tersebut Misalnya, gambir, menteng, karet, kebayoran lama, kebayoran baru, serta kebon jeruk Dua, berdasarkan nama pahlawan atau toko yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tinggalnya Misalnya, Senayan, Cawang, Daan Mogot, R.P. Sugroso, T.B. Sima Tupang, N.T. Haryono, dan Kiai Haji Wahid Hashim Dua, berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut Misalnya, kampung Bali, kampung Makassar, dan kampung Malayu Empat, berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut Misalnya, jembatan besi, tiang bendera, fluid, dan joglo Lima, berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut Misalnya, jati negara Enam, berdasarkan keadaan awam daerah tersebut Misalnya, Tanah Abang, dan Jager B. Asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta 1. Nama jalan dan kampung di Jakarta Barat A. Glodok Glodok merupakan kelurahan di wilayah kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat Nama glodok berasal dari kata grojok Dahulu terdapat pancuran air besar di daerah ini Air yang jatuh dari pancuran tersebut mengeluarkan bunyi grojok-grojok Oleh warga sekitar yang mayoritas keturunan Tionghoa Bunyi air tersebut diucapkan dengan kata glodok Hingga akhirnya daerah tersebut dikenal dengan nama glodok B. Angke Angke berada di wilayah kecamatan Tambora Nama Angke berasal dari bahasa Hokkien Yaitu Ang yang artinya darah Dan Ke yang artinya bangkai Angke berasal dari peristiwa pemberontakan rakyat Tionghoa Terhadap Belanda pada tahun 1740 Jenajah para korban yang meninggal dihanyutkan ke kali Yang menyebabkan air kali menjadi berwarna merah karena darah Sejak saat itu penduduk setempat menamakan kali tersebut sebagai kali Angke Nama Angke pun kemudian digunakan untuk menamakan daerah tersebut Jalan Daan Mogot Jalan Daan Mogot merupakan jalan di Jakarta yang membentang sepenjang 27,5 km Jalan Daan Mogot diambil dari nama seorang pahlawan nasional yang bernama alias Daniel Mogot Atau yang lebih dikenal dengan Daan Mogot Daan Mogot adalah pejuang kemerdekaan dan pelatih peta di Jakarta pada tahun 1942-1945 Daan Mogot gugur di usia 17 tahun dalam pertempuran melawan tentara Jepang di kawasan Lengkong, Tanggrang Untuk mengenang jasanya, pemerintah mengabadikan namanya sebagai nama jalan di Jakarta 2. Nama jalan dan kampung di Jakarta Utara Pak Ancol Ancol merupakan kelurahan di wilayah Pademangan Nama Ancol memiliki arti tanah mendidih berpayau-payau Ketika Laut Jawa pasang, air asin akan bercampur dengan air tawar dari sungai sehingga menjadi payau Air payau ini kemudian menggenangi dataran di sekitarnya yang menyebabkan air di dataran itu menjadi terasa asin Oleh orang-orang Belanda, daerah itu kemudian disebut Jotelen atau tanah asin B. Tanjung Priuk Tanjung Priuk merupakan kecamatan di Jakarta Utara Nama Tanjung Priuk diambil dari kata Tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut Dan Priuk atau Periuk yang berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam Daerah ini memang berupa Tanjung Selain itu, pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat produksi dan jual beli Priuk Oleh karena itu, daerah ini kemudian dinamakan Tanjung Priuk 3. Nama Jalan dan Kampung di Jakarta Pusat A. Tanah Abang Tanah Abang merupakan kecamatan di Jakarta Pusat Berdasarkan sejarahnya, terdapat beberapa versi mengenai asal mula nama Tanah Abang Versi pertama Pada abad ke-19, daerah ini dikenal dengan nama Nabang Nabang merupakan nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini Oleh orang-orang Belanda, daerah ini disebut Denabang Namun, penduduk sekitar mengejak Denabang menjadi Tenabang Pada tahun 1890, perusahaan jawatan kereta api memberi nama kawasan ini Tanah Abang Untuk memudahkan penamaan jalur Versi kedua Nama Tanah Abang diambil dari keadaan alam di daerah ini yang memiliki tanah berwarna merah Dahulu di daerah ini banyak dihuni oleh warga keturunan Jawa Oleh karena itu, kemudian dikenal dengan nama Tanah Abang yang berarti tanah merah D. Gambir Gambir merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Pusat Nama Gambir diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini Gambir biasanya digunakan untuk bahan menyiri Nama Gambir telah terkenal sejak tahun 1810 ketika Gubernur Jenderal Diyangas membuka daerah ini sebagai pusat pemerintahannya D. Menteng Menteng merupakan nama jalan yang berada di Jakarta Pusat Di daerah ini terdapat banyak kantor pemerintahan dan kantor kedutaan negara-negara sahabat Nama Menteng diambil dari pohon menteng Pada abad ke-17, daerah ini merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon menteng Masyarakat sekitar kemudian menyebut daerah ini dengan nama Menteng 4. Nama Jalan dan Kampung di Jakarta Selatan Senayan Senayan merupakan salah satu kelurahan di wilayah kecamatan Kebayoran Daerah ini awalnya bernama Wangsanayan Yang berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wangsanayan Wangsanayan adalah orang Bali yang tinggal di Watapia atau sekarang Jakarta Dan menguasai sebagian besar tanah di daerah ini Untuk memudahkan pengucapan, masyarakat sekitar menyebut daerah ini dengan nama Senayan B. Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru merupakan kecamatan di Jakarta Selatan Kebayoran Baru merupakan peruasan dari Kebayoran Lama yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia Menurut sejarahnya, nama Kebayoran berasal dari bahasa Betawi yaitu Kebayoran Kebayoran memiliki arti tempat penimbunan kayu bayor Daerah ini awalnya merupakan penghasil kayu gelondongan dari pohon bayor yang banyak digunakan untuk bahan bangunan 5. Nama jalan dan kampung di Jakarta Timur Cawang Cawang merupakan kelurahan di wilayah kecamatan Keramat Jati Nama Cawang berasal dari nama Encik Awang Encik Awang adalah seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda Penyebutan letnan Encik Awang lama-kelamaan berubah menjadi Cawang Nama Cawang pun kemudian dikenal pula untuk menyebut daerah tempat ia tinggal D. Kampung Melayu Kampung Ambon Kampung Makassar Kampung Melayu merupakan kelurahan di wilayah kecamatan Jati Negara Kampung Ambon berada di wilayah kecamatan Pulau Gadung Kampung Makassar berada di wilayah kecamatan Keramat Jati Munculnya perkampungan ini berawal dari masa pemerintahan Hindia Belanda Pada masa itu PLC mencari tambahan pasukan dari berbagai daerah untuk memperkuat angkatan perangnya PLC kemudian menempatkan pasukan dari berbagai daerah pada wilayah yang sesuai dengan etnisnya Oleh karena itu terbentuklah Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan Kampung Makassar Kampung Melayu ditempati oleh suku Melayu yang berasal dari Semenanjung Malaka yang sekarang Malaysia Kampung Ambon ditempati oleh suku Ambon Sementara itu Kampung Makassar ditempati oleh suku Makassar Jati Negara Jati Negara merupakan kecamatan di Jakarta Timur Pada abad ke-17 daerah ini merupakan permukiman bagi para pangeran Banten Nama Jati Negara diambil dari kata Jatina dan Negara Kata itu berasal dari bahasa Sunda yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu Wah ternyata nama jalan dan nama kampung memiliki jara masing-masing ya Ayo bangga menjadi warga Jakarta Jakarta memiliki banyak kampung dan jalan dengan nama-nama yang berkaitan dengan sejarah Ayo kita kenali dan carilah informasi tentang asal mula nama kampung dan jalan yang ada di sekitar kita Serta pelajari lebih mendalam sejarah nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta Karena dengan mempelajarinya kita akan mengetahui sejarah dari nama kampung atau jalan tersebut Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua Oh iya setelah ini kamu klik link soal yang ada di deskripsi ya Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh